Sabtu pagi di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, sebanyak 27.649 pelajar melantunkan ayat suci Al-Quran untuk mengkatamkan Al-Quran 30 Jus. Kataman Al-Quran Masyal ini telah berhasil mencatat rekor baru di Musim Rekor Indonesia. Sebelumnya Kabupaten Musi Rawas pernah mendapatkan rekor muri dalam kategori serupa, dengan peserta kataman Al-Quran sebanyak 12.500 peserta. Kataman Al-Quran Masyal ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut hari jadi kota Pontianak yang ke-246 dan sekaligus menjadi kado untuk kota berjuluk kota Katolistiwa. 27.000 peserta ini merupakan pelajar tingkat SD hingga SMA sekota Pontianak. Dalam kesempatan ini juga kita melestarikan adat budaya Melayu Pontianak. Itu biasa hataman Al-Quran itu dengan ayam panggang, tulut kuning. Nah hari ini kita juga memecahkan rekor muri untuk pokok telur. Nah pokok telurnya kan budaya Pontianak dan Kalimantan Barat, Melayu Pontianak dan Kalimantan Barat. Lebih dari 2.000 pokok telur, hampir 3.000. Kegiatan ini sejalan dengan program pemberita kota Pontianak yang mewajibkan pelajar tamatan sekolah menengah pertama untuk sudah katam Al-Quran. Jadi ini merupakan sebuah acara yang superlatif, yang sangat besar gitu ya, yang termasuk salah satu kriteria muri yaitu sesuatu yang bisa diukur. Jadi semoga dengan adanya kegiatan kali ini bisa menjadikan kota Pontianak yang lebih berkan, yang aman dan damai. Setelah pemecah rekor muri, yang tidak kalah unik adalah tradisi memakan pulut kuning dan ayam panggang. Setelah berdoa bersama, sajian ini akan dimakan peserta katam Al-Quran sebagai bentuk harapan agar selalu berada dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa.